hai hai oke teman-teman sekalian selamat datang lagi di channel saya tenda service Hai semoga teman-teman di rumah atau dimanapun berada semuanya dalam keadaan sehat-sehat ya karena akhir-akhir ini sih keadaan semakin membaik ya copy sudah semakin membaik oke teman-teman kita bisa langsung aja ke topik kita kali ini kita akan memperbaiki sebuah spekker aktif mini spekker aktif di sini merek spekker aktifnya bahwa ini bisa dilihat ini mereknya alusi jadi ini mereknya alusi kemudian untuk kita lihat di sini ada model yang teman-teman alusi model 376-51 al di sini tipe powernya eh 60 watt ada teman-teman Hai Oke jadi di sini kondisinya speaker ini dalam keadaan mati eh awalnya informasi ini informasinya bahwa ketika memasang flash disk nah kemudian tidak bisa bisa menyala dan sini ini sudah saya buka ya buat buatnya karena untuk rangkaian amplifiernya nanti berada di bagian ini penutup bagian belakang ini ini tapi saya lihat info dan output audionya Hai teman-teman langsung kita tes biar pasti ya bahwa ini dalam kondisi mati spekernya kita colokin aja ini bisa dilihat ya di sini bahwa colokannya menyala ya kecolokin Oke kemudian kita geser ini kita nyalakan tombol ini ya Hai warnanya ini sudah on ya sudah on kita lihat gimana Nah ternyata ini memang tidak hidup sama sekali tidak tampil display-nya Hai teman-teman ini bagian display atau panel kontrolnya ya kontrol laut di sini ada mood yaitu mood inputnya atau disini ada volume Hai dan juga ini tombol play dan ini yang lain-lainnya ini yang sama sekali tidak menyala yang lampu powernya kita lanjutnya di bagian rangkaian amplifiernya ya ini trapo trapo dari sini ada virus seorang kita yang terlebih dahulu di sini ada virus sebuah virus nah ini dia bisa kita cek menggunakan Hai bahwa kita sekarang di buzzer aja ya kita cek pada buzzer baga ini masih oke oke masih ini yang masih nyambung Yes masih nyambung jadi kita pasang aja lagi kemudian kita lihat disini rangkaiannya teman-teman sekalian ini rangkaian ini input dari trapo ya ini logo sekolasi nasi AC kemudian disini masuk di searahkan Oh ini langsung kapasitas tidak ada diode berarti ini rangkaiannya ada kampung kecil-kecil atau S&D yang dia wah ini gosong teman-teman saya nyalakan kedua lampunya bisa dilihatnya ada komponen yang gosong terlihat disini Hai ini woyahnya tepat ini mengarah ke outputnya mengarah ke kontrol panel yang dibagian di selain di depan tadi ya Hai kontrol input dari USB memori ya bisa jadi itu impact dari saat mencolokkan presisi depan tadi ke sini larinya ya di sini kita lihat ini ada dioda penyaraannya jadi disini di memakai diode SMD 42 ya standar untuk menyarahkan dan disini ada ini ini ada ini lambangnya R ini berarti resistor teman-teman bisa kita lihat resistor ya gosong ini harus saya bersihkan dulu Oke kita lanjut ya teman-teman sekalian kurang jelas ya kurang dekat ya ini dia ini yang gosongnya ini adalah air ada yang kita lihat kan ya itu ada lambang air atau resistor ya gosong ya jadi mau saya bersihkan dulu saya ternyata macet ini saya bersihkan dulu dulu semoga masih nampak ya guys bisa dilihat ya Oke sepertinya memang nilainya udah nggak kelihatan lagi ya waduh nilainya sudah tidak kelihatan lagi guys Oke guys kita lanjut lagi untuk ini perbaikannya jadi teman-teman sekalian lalu kita nyalakan dulu lampunya ya Oke tadi resistor yang gosong tadi ternyata sudah saya coba lihat pakai ini pakai pakai apa namanya pakai ini kaca pembesar untungnya Hai bahwa resistornya itu masih ini ya Hai masih terlihat apanya nilainya sedikit aja memang memang sedikit tapi itu sangat membantu Hai jadi teman-teman disitu masih kelihatan Hai eh sekitar berapa ya tadi ya situ tertera tulisannya itu 560 berarti itu nilainya 56 home ya Hai teman-teman Hai teman-teman ini kurang jelas Hai tapi tadi teman-teman saya udah lihat bahwa nilai resistornya itu tertera di itu di fisiknya 560 jadi itu nilai tahanan yang sebenarnya adalah 56 home jadi kita harus cari resistor 56 home resistor biasa juga enggak apa-apa teman-teman tapi saya disini ada coba cari-cari tadi saya dapat kapasitor kapasitor ini kapasitor SMD ya jadi saya coba-copot dulu ya ini eh resistor yang bekasnya ini saya copot dulu karena saya lihat dibalik ini dibalik apa dibalik resistornya ini bawah ada jalur putus jadi saya coba-copot dulu ya teman-teman sekalian ini ada satu jalur dari tengah nih ya ini menuju ke sini nih menuju ke ini ada revius ya nah nih kita pastikan dulu itu bakal masih apa ya konek ya jalurnya kalau nggak konek kita harus jamper dulu ya kita jamper dulu jadi memang putus ya teman-teman jadi jalurnya memang putus bisa dilihatin ini jalurnya ya ini memang putus jadi kita harus jamur dulu sebelum kita pasang resistor penggantinya kita coba bersihkan dulu jalurnya ini ya jadi ini untuk apa ya jamper jalurnya nanti yang putus tadi ini kita usihkan dulu nanti intimannya selamat menikmati ok kita ada apa saya coba tes dulu ke apa nya ya kita coba langsung ke box amplifier ni coba kita konekkan langsung gimana kira-kira ininya hasilnya semoga bisa menyalah ya teman-teman sekalian kelihatan ya buat saya setting dulu Oke ini saya pasang dulu kabelnya ya kabel speaker-nya ini kabel bass-nya terus kabel panel ke depan oke ini kita tutup aja posisi mati coba kita colokin ya teman-teman sekalian semoga ini berhasil oke berhasil menyala teman-teman sekalian bisa dilihat ya ternyata kita berhasil dan ini indikatornya sudah bisa dilihat ya indikator supaya display-nya itu muncul sudah nyala sudah hidup berarti resistor tadi itu masih bisa ya untuk tahanannya tapi nanti kita pastikan lagi untuk melakukan tes ini coba saya mau tes pakai apa dulu check audio yang dari belakang inputnya sebentar saya sediakan dulu ya oke teman-teman sekalian ini saya coba input audio ya dari belakang tapi ini hanya hanya ada speaker bass ya soalnya speaker ininya speaker outputnya yang LR-nya itu gak ada tapi ini udah kedenger ya suaranya coba kita naikin volume-nya itu volume-nya semakin naik dan bass-nya semakin besar jadi coba saya tes dulu ya kita coba tes pakai ini aja dulu ya oh tuaca hujan teman-teman jadi agak ini ya agak berisik gimana ya coba saya tes kalau saya tes pakai lagu takutnya nanti ini ya karena ciptanya jadi saya coba cek pakai nada ini aja ya nada getar aja jadi hp sebentar oke bisa di dengar ya teman-teman keluar juga suara bass-nya kalau kita besarkan volume-nya itu udah menentok ya kemudian kita tes musik sebentar ya kita tes musik sebentar sebentar aja teman-teman saya coba buat lagu apa ya saya ini teman-teman trauma kena cipta ya muter lagu sedikit kena cipta jadi coba saya ini aja kesini tuh dengar ya oke teman-teman jadi itu normal teman-teman sekalian normal suara ininya ya speaker-nya jadi jadi memang tadi ternyata memang benar bahwa resistor yang tadi itu ternyata rusak atau terbakar ya ada berapa buah tadi ada tiga buah resistor ini teman-teman ini tiga buah resistor SMD nilainya 5 kalau nilai tertala di phishingnya itu 560 itu sama dengan 56 ohm ya teman-teman tapi tadi kalau jika angkanya 1 atau 2 di belakang itu kita harus ini perkaliannya harus benar ya oke teman-teman sekalian cukup sekian ya oke teman-teman sekalian tadi ada mati mati sebentar ya teman-teman saat tadi testing terakhir ada mati sebentar ternyata setelah saya cek ternyata IC ini IC regulator 7805 nya ternyata rusak juga teman-teman jadi saya coba cek tadi tegangan di kaki inputnya nomor 1 ini ada tegangan 17V ya dari war supply nya kemudian di kaki 3 outputnya ini tetap keluar 11V harusnya itu 5V jadi ini jebol tadi udah saya ganti ini posisinya disini ya posisinya disini kita tengok ini jadi tadi ini ternyata juga jebol jadi makanya menyebabkan mati ya kalau ini sudah normal ini sampai saya bongkar tadi saya mau memastikan apakah ada impact dari sini ternyata gak ada memang bahwa itunya rusak ya ini IC regulatornya rusak ini saya sudah testing musiknya ini oke mohon maaf sebelum teman-teman tapi ini saya supaya clear 100% untuk kesimpulannya bahwa tadi memang resistor 56 home nya memang rusak kemudian setelah kita testing tadi running test tadi ternyata dia mati sebentar mati maksudnya mati tidak bisa nyala lagi ternyata IC 7805 nya rusak juga teman-teman sekalian dan sorry dan akhirnya saya ganti dengan yang baru ini yang baru bisa dilihat telah kayak ganti ini saya testing sudah lebih dari 15 menit masih oke masih aman kalau tadi baru sekitar gak nyampe 5 menit udah mati lagi ya ini sudah normal oke teman-teman sekalian nanti mau saya coba juga menggunakan flash disk tapi ini sudah hidup dan sudah saya tes musik sudah oke oke teman-teman terima kasih jika ada teman-teman yang ingin bertanya silahkan aja terima kasih sudah menonton video saya semoga menompat salam servis tendra servis goodbye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati